Polres Lampung Tengah menangkap 77 pelaku kejahatan dalam rentang waktu 15 hari. Penangkapan pelaku kejahatan sebesar ulang. Polres Lampung Tengah menangkap 77 pelaku ulang. Polres Lampung Tengah menangkap 77 pelaku kejahatan dalam rentang waktu 15 hari. Penangkapan pelaku kejahatan besar-besaran ini dilakukan dalam operasi singkat Krakatau 2024. Operasi sudah dilakukan sejak tanggal 6 sampai 16 Mei 2024. Target operasi tidak hanya mereka yang terdaftar sebagai DPO, juga tersangka non-target operasi. Dalam operasi itu, polisi berhasil menangkap 77 pelaku kejahatan yang tersebar di wilayah hukum Lampung Tengah. Dari 77 tersangka yang berhasil ditangkap, 73 lainnya berdasarkan laporan masyarakat. Sementara, kejahatan yang dilakukan para pelaku di antaranya, Curas, Curanmor, Penadah, dan pelaku kejahatan jalanan lainnya. Sebanyak 77 orang, dengan target operasi orang yang sudah kita targetkan 11 orang, 100 persen bertangkap. Kemudian non-TO, itu ada 66 orang. Jadi total ada 77 orang. Kemudian untuk target operasi berupa barang, itu target operasi kita ada 9, semuanya terungkap. Tetapi non-target operasi kita bisa mendapatkan 110 barang. Jadi total 119 unit bisa kita ungkap. Kemudian untuk tempat, target operasi tempat, kita mempunyai 6 TKP, semuanya 100 persen terungkap. Kemudian non-TO ada 68 TKP. Dengan total LP yang kita ungkap pada kesempatan kali ini ada 73 LP, 17 di antaranya adalah Curas, 20 Curat, 18 Curanmor, 7 Penadah, 11 kejahatan lainnya. Dalam ekspos ini juga, kepolisian resort Lampung Tengah mengembalikan motor hasil curian kepada korban. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.